Majelis Hakim menolak eksepsi Verdi Sambu dan Putri Candrawati. Sidang pun akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi pertama yang akan dihadirkan adalah keluarga Yosua. Dalam amar putusan selah yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa, Hakim menilai bahwa dakwaan jaksa sudah disusun sesuai dengan ketentuan. Menurut Hakim, keberatan pihak terdakwa dinilai tidak masuk lingkup eksepsi. Sidang putusan selah Sambu dan Putri dilakukan secara terpisah. Sidang Sambu digelar terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Putri. Hakim menjatuhalkan sidang selanjutnya pada selasa 1 November 2022, baik untuk Sambu maupun Putri. Dengan demikian kami memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang. Kemarin itu ada saksi orang tuanya korban, keluarganya korban, terus Vera pacarnya korban serta adiknya. Jadi masih seputar keluarga korban yang kita periksa pertama, ada 12 orang kemarin. Pemeriksaan saksi yang akan berlangsung 1 November 2022 nanti, menjadi momentum Ferdi Sambo dan Putri Candrawati, bertemu dengan keluarga Nofriansyah, Yosua Hutabarat. Majelis Hakim Persidangan akan mencari keterangan dan bukti bagaimana Yosua tertembak. Sebelumnya dalam sidang dengan terdakwa Eliezer, anggota keluarga Yosua yang hadir, diantaranya ayah dan ibu Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak dan kekasih Yosua Vera Simanjuntak, serta pihak pengacara yaitu Kamarudin Simanjuntak. Di meliputan Metro TV.